Intro Mentimeter link yang tadi sudah di-share di group chat Oke Kita akan sambil tampilkan Oke, apakah ada yang sudah mengisi? Oke Apa kesulitan yang Anda hadapi saat mengajar online? Nah, saya ingin tahu dari teman-teman sekalian nih Biasanya apa aja sih kesulitan yang dihadapi saat mengajar online nih? Silahkan diisi Oke Sama ya Pak Taya sebentar Iya, sama-sama Sama ya? Sama-sama Oke, sama Nah, saya menunggu nih dari teman-teman sekalian Boleh silahkan di-share jawabannya Silahkan diisi Nah, ada di situ Oke Apakah ada yang Oke, sip Sudah, sudah muncul ya Wah, oke Sudah muncul Tidak punya HP Wah Konsentrasinya terbagi-bagi Interaksi pesertanya Ada problem di situ Kemudian Problem di waktu juga Tools Kelelahan Wah, luar biasa nih Jawabannya keren nih Oke Kemudian Sinyal yang tidak stabil Teknik mengajarnya Mungkin Oke Mostly adalah Yang masih yang Rupiah paling besar Tidak punya HP ya Berarti jawaban ini Ada berulang beberapa kali ya Oke Bu Desi Dela Rosa Tidak bisa dengar suaranya Bu Desi Boleh dibantu di chat ya Mbak Sisi Mungkin bisa Dulu dari zoomnya Kemudian masuk lagi Kadang ada problem kayak gitu Oke Udah Bertambah lagi Jawabannya keren banget nih Teman-teman Terima kasih sudah menjawab Mendapatkan fokus anak Oke Itu juga problem ya Kemudian Kalau tidak bisa klik mentingnya Boleh juga jawab di chat ya Nah Kemudian materi yang menariknya Fokusnya terpecah Banyak siswa yang tidak hadir Nah ini jadi tanda tanya ya Kenapa ya mereka tidak hadir gitu Kemudian sulit menegur ya Oke Kemudian perangkatnya Sinyalnya Wah ini sinyal nih Lebih kuat nonton Youtube seharian Daripada pelajar ya I feel you Bu ya Luar biasa memang challenge-nya ya Asik sendiri ya Jadi gurunya asik Muridnya juga asik Tapi mungkin aktivitasnya berbeda ya Mungkin ada kegiatan sendiri Yang dilakukan siswa kita Kemudian kurang paham media Kalau banyak sekali Dan ini teman-teman yang Menjawab tidak punya HP Boleh tolong dijawab di kolom cek dong Ini yang menjawab di daerah mana ya Kalau misalnya perkotaan Itu memang kadang Rata-rata sudah ada ya Khususnya memang sekolahnya Sekolah yang swasta mungkin ya Nah mungkin Murid bercanda berlebihan Oke Ini kendala juga ya Anak cepat merasa lelah Oke Nah great teman-teman Thank you Sudah menjawab Nah Sekarang Saya boleh close dulu ya Sekarang Saya akan mengajak teman-teman Untuk Gimana nih Kemudian kita Mencari solusinya Mencari solusinya gitu Nah pengalaman saya Teman-teman sekalian gitu Biasanya Masalah-masalah seperti ini Akan muncul Ketika Kita tidak memberikan Porsi yang banyak gitu ya Kepada Siswa kita Loh maksudnya gimana Jadi seringkali Pembelajaran kita berlangsung Itu ada satu prinsip Yang terlewat kita Kita Apa Pegang gitu ya Apa prinsipnya Jadi Eh ada Teteh Bang Apa sih yang Biasanya terlewat Kita Sebentar Kita lakukan Saat pembelajaran Nah ini dia Mbak Sisi kelihatan Belum ya Atau sih belum share screen Belum 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 Sorry Oke Udah ya Sekarang ya Nah Bapak Ibu sekalian Ternyata Ada satu prinsip penting Dalam pebelajaran kita Yang membuat masalah-masalah Dalam pebelajaran tadi Hadir Salah satunya adalah Fokus siswa yang kurang Kemudian Oh siswanya yang hadir Mungkin sedikit Kemudian mereka tadi ya Lebih kuat nonton Youtube seharian Daripada mungkin Menyimak Pembelajaran kita Atau mungkin Baru 10 menit Berjalan Aduh pengen Live Zoom Itu pun juga Dirasakan anak saya Ketika belajar Lewat Zoom Nah Terkadang Boleh kita cek nanti Dengan Dengan Pembelajaran yang kita Lakukan Satu prinsip penting Yang mungkin Terlupakan oleh kita Adalah Belajar itu sebenarnya Tentang mereka Jadi maksudnya Belajar ini kan Yang melakukan adalah Siswa-siswa kita Nah Kadang kita salah Belajar itu tentang saya Tentang bagaimana Saya memenuhi kurikulum Tentang bagaimana Saya kemudian Harus menyampaikan Semua materi pelajaran Tapi Ada satu sisi Yang mungkin Bisa jadi terlupakan oleh kita Bahwa Belajar itu adalah Tentang mereka Artinya bagaimana Kita tidak boleh Terus menerus Hanya mengaitkan Oh iya ini Kurikulumnya dari Pak Menteri Seperti ini Mbak Dambang Kelas satu ini Harus menguasai ini Kelas dua ini Harus menguasai ini Benarkah seperti itu Kita coba tanya balik Sebenarnya Yang belajar itu Siapa sih Yang belajar adalah Anak-anak ini Belajar ini adalah Mereka So prinsip penting Apapun nanti Cara belajar online Yang Anda sampaikan Mau pakai nyanyian Mau pakai Apa video Mungkinnya Mau pakai tadi Misalnya mentimeter Mau pakai jam board Apapun yang kita gunakan Tapi kita harus selalu ingat Bahwa belajar itu Adalah tentang Mereka Bukan tentang saya Bukan tentang ibu guru Bukan tentang bapak guru Bukan tentang orang tuanya Tapi sekali lagi Tentang siswanya Tentang muridnya Artinya apa Kalau kita Memang mau Pembelajaran kita asik Kita harus menggali Lebih banyak Dari sudut pandang Mereka Suatu saat Saya rapat POMG Dengan Bapak ibu guru Yang ada di sekolah Saya salah satu Anggota di situ Terus mereka Tanya ke saya Gimana sih Bu Pak Belajarnya sudah asik belum Setiap bulan itu Di sekolah Anak saya itu Memberikan Angket Yang berisi Tentang bagaimana Pembelajaran online Sudah berjalan bagus Atau belum Saya sangat menghargai itu Kemudian Saya nyeletuk ke ibu kepala sekolah Bu Gimana kalau Ini sudah bagus Sudah keren Gimana kalau yang ditanya Itu adalah siswanya Tapi anak TK Emang bisa ditanya Bisa banget Apa sih harapan mereka Apa sih keinginan mereka Kenapa? Karena ini yang Menjadikan faktor Sangat penting Apakah pembelajaran kita Akan diterima Atau enggak Sama halnya Siang hari ini Saya berusaha Untuk mencari tahu Tentang siapa peserta saya Kemudian Apa yang diinginkan Oleh peserta saya Apa masalah yang ada Di peserta saya Sehingga Harapannya adalah Pembelajaran siang ini Benar-benar bisa memenuhi Kebutuhan peserta saya Nah ini prinsip penting Yang kita harus pegang Yuk Ikuti gerakan saya Ikuti gerakan saya Boleh ikuti gerakan saya Belajar itu Sambil mungkin diucapkan katanya Belajar itu Adalah Tentang mereka Tentang siapa? Mereka Bukan saya Yuk kita ikuti Belajar itu Adalah Belajar itu Adalah Tentang mereka Belajar itu Adalah Tentang mereka Oke Terima kasih nih Yang sudah mengikuti Tepuk tangan dulu Yang sudah mengikuti ya Thank you Sekali lagi ini Jadi faktor penting Apapun caranya Nanti yang dipakai Mau pakai Media Zoom Mau pakai Google Classroom Mau pakai Youtube Live Sekalipun Belajar itu Adalah tentang mereka Bapak-Ibu sekalian Bukan saya Tentang mereka Tentang anak didik kita Bukan tentang kurikulum Sekali lagi Tapi tentang Kebutuhan anak didik kita Itu yang harus Kita benar-benar pegang Kalau enggak Ya nanti Ujung-ujungnya Kenapa Youtube itu menarik Karena jangan-jangan Youtube lebih mengerti mereka Betul Di Youtube itu Ada namanya Trending Topic Kita bisa lihat Kita bisa lihat Mana sih Arah gitu ya Kesukaan anak-anak kita Artinya apa? Itu penting Buat nanti kita mengajar Kita mau pakai Petori kayak gimana Kita mau pakai Obrolannya kayak gimana Sama-sama mungkin Materinya tentang Misalnya apa ya Tentang Tiga macam Zat gitu ya Cair Gas padat gitu Kalau dulu saya Mungkin SD Belajar tentang itu Tapi bagaimana Kemudian itu Inline Nyambung sama Kebutuhan mereka Bukan hanya Tentang saya Nah Lalu gimana caranya Supaya kita bisa Memenuhi ini Dalam pengalaman saya Perjalanan saya Selama 10 tahun ini Menampingi anak remaja Setidaknya ada 5 5 Yang ini Kalau teman-teman pegang Insya Allah Pembelajarnya akan jauh Lebih optimal Akan jauh lebih suruh lagi Dan nanti kita akan Step by step Langsung latihan Tentang 5 hal ini Yang pertama adalah Analisa peserta Secara detail Nah Ini ada tulisan Secara detail Secara detail Secara detailnya Seperti apa Nanti kita diskusiin bareng Yang kedua adalah Menyiapkan skenario Dalam skema 045 Nah Ini ada guru saya Juga Pak Ferdinal Pak Ferdinal Lafrendry Ini beliau juga Ahli banget Tentang pelajaran Terus saya jadi Makasih banget nih Pak Ferdinal ikut Gabung disini Saya muridnya justru Ikut Didengarkan itu luar biasa Nah Di poin kedua ini Sebenarnya ada Relate-nya sama Kenapa saya ngikut Pak Ferdinal Ini pernah kunjungan langsung Ke Finlandia Kalau saya baru baca bukunya Nah ternyata di Finlandia Itu pembelajaran maksimal Itu Yang di anak-anak itu Maksimal 45 menit Mereka harus Itu nanti juga Harus kita pertimbangkan Jadi kalau saya Sama tim Ketika mendidik Pelatihan Mendidik pembelajaran Itu Ada skema 045 Nah nanti saya jelaskan Kemudian yang ketiga Ada libatkan tim Nah apalagi di pembelajaran online Ini penting banget Kalau misalnya Anda Mengajar Sendirian Kan bisa colek Guru sebelah Nanti pas dia ngajar juga Anda bantuin Atau pas Anda ngajar Dia bantuin Pasti gak ada yang gak mungkin Karena tim ini penting banget Termasuk dalam Pembelajaran offline Sebenarnya Kalau memang gak ada tim Nanti Anda memerankan Beberapa peran Yang bisa dilakukan tim itu Harus ada dalam diri Anda Misalnya Kalau saat tadi Saya gak ada Mbak Sisi Tadi saya gak ada TI Saya harus bisa jadi operator Di Zoom-nya Saya juga harus bisa jadi Seorang MC Sekaligus icebreaker Dan juga Saya juga harus bisa Misalnya Mendelivery materinya Nah jadi Pilihannya Sudah beberapa Ada Mbak Sisi Dan TE Dari AT ini Sangat memudahkan saya Kita harus pakai tim Yang keempat Yang keempat adalah Gunakan bahasa mereka Nah seperti apa Nanti kita juga bahas detailnya Ternyata mereka punya bahasa sendiri Yang kalau kita pakai bahasa kita Ya gak nyambung akhirnya Dan yang kelima adalah Buat aturan yang jelas Nah kita mau latihan nih teman-teman Satu demi satu Nah yang sudah siap untuk berlatih Boleh cek di reaction-nya Kemudian boleh berikan tanda love Artinya kita sudah siap untuk Langsung mulai berlatih Oke siap untuk berlatih teman-teman Mulai dipencet Di kolom reaction-nya Oke Mbak Desi thank you Sudah memberikan tanda love Mbak Sisi juga sudah siap Yang lain mana reaction-nya Mbak Niva thank you Ini thank you ya Erama juga sudah Nah Oke kita akan mulai berlatih Dari mulai poin yang pertama Poin yang pertama adalah Kita latihan dengan menerapkan prinsip itu Belajar itu adalah tentang mereka Bukan saya So Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk Jumping Atau apa namanya Berpindah Jamboardnya Belajar itu adalah tentang mereka Bukan saya Saya sudah bukakan Jamboard Untuk Bapak Ibu sekalian Boleh tolong di Apa Di copy Mbak Sisi Untuk link jamboardnya Nah Apa yang akan kita lakukan Teman-teman sekalian Di jamboardnya Saya sudah menyiapkan Nanti boleh di klik jamboardnya Kemudian dilihat di halaman satu Dari jamboardnya ya Silahkan nanti boleh di klik Di halaman satu Dari jamboardnya Sudah mulai kelihatan mungkin teman-teman Silahkan Oke Saya bantu share screen juga Nah Saya boleh minta ini ya Minta tanda reaction lagi Boleh berikan tanda jempol Untuk teman-teman yang sudah pernah menggunakan jamboard sebelumnya Yuk silahkan Berikan tanda jempol Oke Jempol virtualnya teman-teman yang sudah pernah menggunakan jamboard Oke Mbak Sisi Sudah banget ya Ini Mbak Sisi Kemudian Budi ya juga sudah Oke Thank you Budi ini sudah Kemudian Bu Hanifat sudah Bu Ini siapa Regis Institute juga sudah ya Oke good Nah sekarang Saya minta teman-teman sekalian Untuk mengisi Nanti bagian satu Saya menjelaskan dulu ya Di bagian satu ini Terlihat seperti ini Seperti yang di layar Mbak Sisi kelihatan ya Di layar Yang dari saya Oke Nah kita akan memperkenalkan diri kita Dengan gitu Menggunakan fasilitas jamboard yang ada di sini Caranya adalah Teman-teman sekalian Nah ini pada pakai Apa namanya Laptop mudah-mudahan ya Kalau yang pakai handphone nanti boleh menyesuaikan ya Nah caranya teman-teman Nanti akan memperkenalkan diri Berikan tanda foto Di sini ada foto Anda Yang harus Anda update Atau upload Caranya adalah klik yang ini teman-teman Add image Nanti akan muncul foto Kemudian teman-teman nanti boleh bikin Sticky note di sini Tuliskan nama Anda Kemudian domisili Anda Domisili ini maksudnya Kemudian satu lagi adalah Pengalaman paling menarik dalam hidup Anda apa Oke ya Jadi sekali lagi Nanti boleh di sini tuliskan nama Anda Yang pertama Dan domisili-nya Kemudian upload fotonya Dan pengalaman yang paling menarik Dalam hidup Anda apa Nah mengisinya di mana Nanti kita mengisinya boleh di sini Nanti akan Saya bantu untuk Perkecil Nah kurang lebih contohnya yang di slide kedua Anda boleh mengisi dari slide kedua dulu Boleh Atau mau di slide satu Boleh nanti saya siapkan juga Nah nanti akan muncul seperti ini Jadi saya pengen banget nih teman-teman Untuk mulai familiar Menggunakan salah satu tools ini Nanti Anda bisa mengajak murid Anda Anak didik Anda Untuk menggali something tentang dirinya Karena belajar itu tentang siapa? Bapak Ibu Tentang mereka Bukan tentang saya Nah sekali lagi Silahkan upload foto nanti di sini Nah dengan jempotnya masing-masing ya Tentunya dengan linknya masing-masing Untuk Bapak Ibu Guru yang belum pernah Saatnya hari ini mencoba Kadama Kadama itu linknya begitu dibuka Kan yang langsung halaman yang paling terakhir Jadi mungkin Bapak Ibu Guru ada yang bingung Mungkin di-plain Nah disini nih teman-teman Di paling atas nih Paling atas Ini ada tanda dia Kelihatan ya di kursor di layar Ini ada tanda panah ke kiri Panah ke depan Nah teman-teman yang dibuka yang pertama Boleh digeser ke kiri ya Ada tanda ini boleh digeser ke kiri Oke Ibu Desi linknya ada di Oke akan di-copy ulang ya Oke boleh-boleh Tolong di-copy ya Mbak ya Oke Nah teman-teman sekali lagi Boleh ya kita nanti berikan waktu 5 menit Untuk mencoba tools ini Karena saya yakin Anak-anak kita itu senang banget selfie Senang banget mungkin Sharing foto mereka Dan fotonya boleh apapun gitu Kalau misalnya anak-anaknya ternyata Gak suka selfie Tulis aja disini Mereka suruh upload gitu ya Foto tentang traveling terjauh Yang mereka lakukan Misalnya kayak gitu Oh itu pasti mereka senang tuh Gitu ya Terus kemudian tulis namanya Misalnya apa Ini boleh-boleh Anda ubah Sesuai dengan Apa ya Minat atau Kesukaan yang bisa jadi Ada di siswa kita gitu Jadi penting banget nih nanti Mau masuk ke semester baru gitu Coba di-refresh lagi Kedekatan dengan siswanya Menggali lagi dari siswanya gitu Apa yang so personal Yang ada di diri mereka Karena belajar itu Sekali lagi tentang mereka Bukan tentang saya gitu Mungkin sama-sama materinya adalah Tentang pengenalan Tiga macam zat gitu ya Nah itu penting banget gitu Oke silahkan Boleh dimulai teman-teman sekalian Membuat disini ya Yang belum bisa Di unmute aja langsung Gak usah malu-malu Karena ini memang Saya sengaja Kita latihan bareng Kita diskusi bareng gitu ya Biar nanti langsung Ilmunya bisa kepake nih Nah termasuk untuk Ayah bunda gitu ya Nanti bisa seru-seruan gitu Sama anak-anak Yuk kita bikin yuk deh yuk gitu Bahkan bisa dicetak Di frame foto Atau apapun itu gitu Ini adalah ways Untuk kita bisa mengenal Peserta kita tuh kayak gimana Siswa kita tuh kayak gimana Anak kita tuh kayak gimana sih gitu Nah silahkan yuk Bapak Ibu Boleh langsung membuat Sekali lagi caranya Diklik disini Ibu Add image Nah nanti ada upload Silahkan Select Files from device Misalnya ambil fotonya Di laptop Anda Misalnya saya ambil foto saya Nah fotonya pun bisa dibuat Yang lucu-lucu Bapak Ibu gitu Misalnya Saya pernah sama anak Lucu-lucuan pake ini Misalnya saya contohin ya Pake filter Misalnya yang ada di Handphone Atau Sorry Di Zoom ini Di Di zoom meetingnya Nah itu bisa Bisa digunakan Jadi nanti Banyak tools Yang kita bisa pake nih Saya sambil upload Teman-teman juga boleh ya Sambil Sambil meng-upload Membuat langsung Kita berharap teman-teman Langsung latihan nih Nah Yuk teman-teman yang sudah join Boleh langsung mulai di klik nih Boleh di layar 1 Boleh di layar 2 Oh banyak nih yang udah di layar 1 ya Keren Popopedia Nuki Papedinal Fotonya nih Jadi Numpuk nih ya Ambil sendiri ya Yang fotonya dimana Silahkan Oke Nah foto-fotonya Nanti juga boleh seru-seruan Kayak gini ya Ngajak murid-muridnya Untuk bikin foto Pake zoom filternya Kan ada ya Misalnya saya coba Zoom filter saya Kemudian nanti Minta tuh Anak-anak untuk Share fotonya disini Wah itu semangat banget mereka Karena sekali lagi bu Kita gak cuman bicara Materi belajarnya Yang which is Materi belajar itu Sebenarnya mereka bisa akses Dengan berbagai cara Bahkan kadang mereka Lebih pinter dari kita Karena mungkin udah Baca google duluan Nah kita perlu Isi nih Ruang hati mereka Isi bagian kanannya mereka Kita sentuh tadi Dengan berbagai tools Sade ya Oke silahkan Kita lihat ya Di layar satu Wah udah keren-keren nih Teman-teman Mantap Oke ada Pupi Erdinal nih Sama temannya Wah Ada Teselma Ada Ibu Zega Putri Wih keren-keren Yuk silahkan Nah kalau misalnya Cara memperkecil Bisa ya teman-teman Boleh silahkan Diperkecil nanti Fotonya ditarik gitu Diklik kemudian Ditarik diperkecil itu bisa Nah yang udah full Di halaman satu Boleh di halaman dua ya Silahkan boleh diklik Di bagian next frame Kemudian Boleh juga dilakukan Di halaman dua nih Oke silahkan Ada nama Domicili Kemudian Pengalaman menarik Paling hidup Nah paling hidup Pengalaman paling menarik Dalam hidup apa nih Gitu Yuk silahkan Peis boleh sambil Play music mungkin ya Biar Gak hening banget Silahkan boleh Dishare Fotonya Mungkin Kalau yang ada di laptop Yang foto yang biasa aja Gak apa-apa gitu Yang penting memang Kita berlatih langsung Saya berharap Bapak Ibu Bisa berlatih langsung ya Nah ini bisa buat Seru-seruan nih Bapak Ibu sekalian Ada ma Ini ada yang nanya Kalau pakai HP Bisa gak ya Saya belum pernah sih Soalnya yang nyoba pakai HP Selalu pakai laptop Jamboard itu Sulit sih pakai Jadi Buat Bapak Ibu Memang Untuk jamboard ini Lebih diutamakan Pakai laptop Kalau pakai HP Agak sulit mengoperasikannya Makasih Maaf ya Teda Ma Gak apa-apa Mbak Sisi-Mbak Sisi Kok gak sulit Lihat chat Nanti bantuin aja ya Iya siap-siap Makanya aku sambil melihat Siap-siap Nah teman-teman Silahkan nih Kalau sudah Nama foto ini Kayak buaan Krisnawadi Terima kasih Sudah Boleh mulai Ibu Ketik disitu Buat pengalaman Paling berharga Dalam hidup Paling menarik Paling seru Dalam hidup Nah silahkan yuk Mulai ditulis disitu ya Nama Terima kasih Dan Halaman paling menarik Halaman satu Yang keren banget Boleh berpindahkan Jangan lupa Menarik Jangan lupa Jangan lupa